Kali seputar Bandure malam dengan informasi pertama Pemirsa rapat rekapitulasi perolehan suara pilek dan pilpres tahun 2019 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Marga Asih di kantor Kecamatan Marga Asih Senin malam Nyaris berlangsung ricuh Relawan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB beradu argumen Dengan petugas PPK dan memaksa masuk ke dalam Pemilihan Kecamatan Seperti inilah aksi salah seorang saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Yang terekam video amatir milik warga Saksi beradu argumen dengan pihak kepolisian Karena memaksa ingin masuk ke dalam rapat pleno rekapitulasi di PPK Marga Asih Suasana rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung pun ricuh pada Senin malam Kejadian tersebut bermula ketika sidang pleno dilaksanakan Terdapat saksi susulan yang mengaku mendapat mandat yang sama dengan saksi tetap Menurut Kapolsek Marga Asih Kompol Wawon Haryono Kericuhan segera teratasi ketika pihaknya melibatkan KPU Untuk menentukan saksi yang bertugas dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara Partai ya, dimana di Dapil 2 ini ya internal partainya ini ya antara calik 1 dengan calik 2 Untuk unsur pengamanan sendiri yang melalui dari unsur mana saja Unsur pengamanan kita sesuai dengan eskalasi ya, kita sesuai dengan SOP Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengatakan Pihaknya telah berkoordinasi dengan para pihak saksi dari Partai PKB Dan saksi perorangan untuk bisa masuk ke dalam rapat pleno Namun harus dengan ketentuan dan kesepakatan bersama dari Panwas Jam dan juga saksi lainnya Kemudian keberadaan saksi itu, nah ternyata memang sebetulnya saksi yang dari dalam itu masih ada Ya udah, jadi saya pikir mekanismenya sudah tahu lah, teman-teman yang di dalam itu kita sudah kombinasi Tadi ada adu argumen salah satu dari pihak PPK dan saksi sendiri, seperti apa nih Pak? Ya saya kan minta pendapat ke PPK bagaimana situasinya, saya juga minta pendapat ke Panwas Ya tadi dinamis lah apa yang tadi terjadi, ya akhirnya seperti ini Untuk mengantisipasi kericuhan susulan pihaknya bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk memeriksa sejumlah tamu undangan bahkan sebelum sidang pleno dimulai Polsek Margasih pun menambah anggota dengan mendatangkan Brimobolda Jawa Barat